Oh 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 oh.. Dan dalam tempo waktu beberapa bulan kita dapet sambutan yang baik Jadi itungannya sih gue Raih sama asa tuh lucky Bastard banget sih di industri musik indonesia sih Iya Tapi ada cerita lucu nih wait Di perjalanan antara kita bikin album dan kita rilis album itu kan ada hangtime nya tuh Terus temen-temen gue bilang gini Eh ada satu stasiun televisi yang bikin sayembara nih C bukan Saimara maksudnya kayak lomba gitu. Yang menang bangun di Javages. Oh yang bener loh Javages keren banget. Kita ikutan. Lolos lagi. 30 besar, 20 besar, 10 besar. Masuk lagi tuh. Pakai lagu pandang pertama itu doang. Lalo ikut juga. Seperti biasa ada dia terus. Terus kita manggung nih. Seharus lu manggung. Eh besok kita manggung jam berapa sih? Jatuhlah Javages udah keluar kok gue ngeliat ada nama acaranya ya. Oh gitu. Coba gue liat. Iya gak ada loh. Telepon dong. Oh mas besok main setengah dua. Padahal gue liat Javages semuanya jam empat. Akhirnya kita dateng nih. Penonton kita banyak. Tiga. Nyokap gue. Nyokapnya Rai sama nyokapnya Asta. Emang kasih ibu tuh tiada taran. Udah nih kita manggung. Tepukannya banyak banget. Enem tangan. Akhirnya kita manggung. Terus abis itu. Yaudah lah gak usah pikirin. Yang penting kita main di Javages. Abis itu nonton Javages. Pas detik gue bilang. Yang penting kita nonton Javages. Security masuk. Lo tau gak dia ngomong apa? Mas. Maaf. Keluar dulu. Bentar lagi Javagesnya mau mulai. Gimana? Terus kita bingung dong. Gimana nih ya? Oh yaudah deh. Rai sama Asta. Udah udah. Gue beli aja katanya. Wah orang ada nih gue bilang. Gue gimana ya? Akhirnya lo tau gak yang gue lakuin? Gue ngumpet di kamar mandi sampe Javages mulai. Akhirnya ketika jam 4 tank. Gue ngeliat kayak. Wah udah mulai banyak orang berlalu lalang. Gue keluar dari situ ikutan nonton Javages. Dan malam itu. Ini gak sok-sokan gara-gara lagi di sehidup semusik aja nih. Malam itu kita nonton Malik Indesentials. Di panggung besar. Terus ini sentimental banget sih. Raiu ngomong gini. Kapan ya kita bisa manggung di panggung gede kayak Malik gini? Anjir. Terus Asta ngomong gini. Tenang-tenang. Pasti kita bisa. Asik. Itu kalau divisualisasiin. Mengharukan banget kan? Dan setelah album run keluar. Tahun berikutnya kita manggung di panggung yang sama persis sama Malik Indesentials. Alhamdulillah. Hal yang bener-bener bikin gue makin mantep kayaknya kita main musik terus. Ini sedikit menye-menye ya. Jadi ketika kita paham dan tahu bahwa musik kita bisa punya arti besar buat hidup orang gitu. Kayak sesimpel lagu pandangan pertama. Ini mungkin cheesy banget sih. Orang juga pasti pas denger ini kadang-kadang suka apaan sih gitu. Cuma buat kita yang bikin lagunya. Buat kita yang bener-bener ada dari detik nol ini semua terjadi. Itu tuh berarti banget. Kayak dibanding lo dibilang kayak men suara lo bagus banget. Itu lebih berarti orang datang kayak mas makasih banget ya gara-gara lagu mas saya ngelamar diterima lo kemarin. Nah kayak gitu-gitu loh. Bikin lagu yang bisa punya makna dan arti khusus buat orang lain itu sangat nyandu buat gue. Jadi gue selalu berusaha mencari kesempatan. Kalau kesempatan yang gak ada pun gue biasanya selalu berusaha untuk membuat kesempatan itu terjadi dari gue gitu. Untuk bisa menyampaikan lagu-lagu yang mungkin bisa mewarnai hidup orang aja sih.